Pemirsa rasa kecewa datang dari petinju asal Papua Barat Sampuadi beserta pelatihnya sebab pertarungan melawan petinju Zun Rindam dari Sasana Kodam Tiga Siliwangi untuk memperebutkan sabuk emas Kapolda Sulawesi Utara bakal digelar. Pertandingan tinju antar Sampuadi dengan Zun Rindam dari Sasana Kodam Tiga Siliwangi untuk memperebutkan sabuk emas Kapolda Sulawesi Utara terpaksa harus dibatalkan oleh panitia tanding Sulawesi Utara. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya anggaran untuk menggelar pertandingan yang mempertemukan kedua petinju tersebut. Petinju Papua Barat Sampuadi mengatakan dirinya sangat merasa kecewa setelah mendapat informasi dari penata tanding terkait batalnya pertandingan tersebut. Padahal diakui Sam dirinya sudah melakukan persiapan yang cukup matang termasuk persiapan fisik yang dilakukannya setiap hari. Dengan batalnya pertandingan tersebut, Sam meminta maaf kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, serta seluruh masyarakat yang telah memberi support kepada dirinya. Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta seluruh masyarakat yang telah memberi support kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, terutama buat Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang sudah men-support, Bapak Wakil Gubernur yang sudah support, Gubernur, jelas saya sangat malu, karena mereka sudah siap dia mau pergi nonton, tiba-tiba pertandingan dikasih batal, saya juga malu, tercewa. Kemarin, koordinasinya saya dengan komodonya, eh bukan pernah ketanding, dapat saya tanya, katanya pertandingan tetap jadi. Nah, waktu tinggal dua minggu, tiba-tiba dikasih kabar bahwa batal. Sementara itu, pelatih Tinju Sampuadi juga mengungkapkan kekecewaannya. Yang C.U. Tuali mengatakan, dirinya merasa kecewa atas batalnya pertandingan Tinju yang direncanakan akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara. Padahal seluruh persiapan telah dilakukan dengan matang untuk menghadapi pertarungan memperebutkan sabuk emas kapolda Sulawesi Utara, serta pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manukwari juga sudah mempersiapkan keberangkatan untuk mengikuti ajang pertandingan tersebut. Jelas, saya bersama Sampuadi memang benar kami rasa kecewa. Benar kami rasa kecewa dengan adanya kami memang persiapannya sudah cukup matang. Persiapannya, itu juga lebih untuk menghadapi kejaran ini. Ternyatanya dari penyelenggara patah, kami juga turut kecewa. Sedangkan pemerintah daerah disini memang sudah siap membantu kami. Ternyatanya dari sana yang bikin pertandingannya kita jadi. Kedepannya kami tetap bersiapkan karena Sampuadi sebentar lagi akan ke Jepang. Jadi kami memang putus asa tadi tidak penting-penting kami harus tinggal lantar, kami harus bantu. Meskipun pertandingan antara Sampuadi melawan Sundrindam Batarligelar, namun Samp mengatakan jika dirinya akan terus berlatih sebab ia juga akan mengikuti pertandingan tinju di luar negeri pada akhir November mendatang untuk memperbutkan sabuk IBF kelas ringan 61,30 kg. Ia juga berharap pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemkap Manukwari dapat menggelar kejuaraan dunia di Kabupaten Manukwari untuk wilayah Asia Pasifik guna memperbutkan sabuk yang masih dipegang olehnya. Meskora Haring mengabarkan.